Adab itu untuk orang yang tidak beriman. Orang syirik, orang kafir, orang yang lemah iman itu mendapatkan adab. Adab itu dua. Adab ada dua. Yang pertama namanya adab isti'salun. Ada yang kedua. Adab ghayru isti'salin. Adab isti'sal itu apa? Adab yang mengenai kepada satu kaum. Dilumat satu kaum habis, tidak disisakan lagi oleh Allah. Itu namanya adab isti'sal. Adab yang mengenai kaumnya Nabi Noh itu isti'sal. Sampai akar-akarnya tidak disisakan lagi oleh Allah. Paham? Itu namanya isti'sal. Ada tidak kaumnya Nabi Noh yang tidak beriman kepada Nabi Noh yang masih hidup? Tidak ada. Istrinya pun digulung dengan banjir. Adab yang mengenai kepada kaumnya Lut itu isti'sal. Adab yang mengenai kepada kaum Ad itu isti'sal. Habis-habis tidak ada yang disisakan. Itu namanya isti'sal. Nah setelah adanya Rasulullah, fungsinya Nabi itu rahmatan lil'alamin. Adab isti'sal sudah tidak lagi dipakai sama Allah. Yang ada, adab ghayru isti'sal. Adab ghayru isti'sal ini adab yang mengenai kepada satu kaum. Tapi masih sebagian disisakan hidup namanya ghayru isti'salin. Setelah adanya Nabi, Allah tidak pernah melumat satu kaum langsung habis. Tidak. Korban 200 ribu, tapi yang masih hidup 300 ribu. Itu namanya ghayru isti'sal. Adab ini, mereka sesungguhnya adab ini. Maka paham ya, adab ini itu ghayru isti'sal ini. Kalau masih disisakan hidup, itu fungsinya satu. Kalau dia disisakan hidup. Kalau mati, itulah adab su'ul khatimah dia. Kalau masih disisakan hidup, Maka intinya adalah bermuara kepada keberkahan. Supaya dia mengganti kompas hidupnya dari syahwat dan dosa menuju kepada Allah. Contoh, ada orang zina. Diap malam dia berzina. Kok kena HIV? Itu adab. Tapi setelah kena HIV, gara-gara ratusan malam dia berzina. Tapi setelah kena HIV, dia bertobat. Dan akhirnya mengganti kompas hidupnya dari syahwat menuju kepada akhirat. Itu adab. Tapi bermuara kepada keberkahan. Ada yang minum alkohol. Tiap malam. Sampai akhirnya kena kanker paru-paru. Karena paru-parunya tidak tahan dengan asupan alkohol tiap malam yang panas. Setelah beberapa tahun, akhirnya dokter mempunyai. Bapak kena kanker paru-paru. Mungkin salah satunya. Dia setelah kena kanker paru-paru, dia akhirnya mengganti kehidupannya. Lembaran dosa diganti lembaran tobat. Maka itu adab. Tapi berfungsi untuk kebaikan untuk kita. Kalau disisakan hidup. Dan maaf, ibu. Kadang-kadang Allah itu ngasih kita ujian musibah atau adab. Kalau disisakan hidup itu satu. Supaya kembali ingat sama Allah. Analogi gampangnya, ibu. Kalau ibu dapetin ada penggali sumur. Penggali sumur itu kalau kita lempari uang. 100 ribu. Ada di kakinya ketika lagi menggali sumur. Kok tiba-tiba nemukan uang 100 ribu. Yang dilakukan penggali sumur ngapain? Ngambil uang untuk ngeliat ke atas. Ngambil uang untuk ngeliat ke atas. Ngambil uang. Ngapain ngeliat ke atas uangnya di bawah? Lempari lagi 100 ribu. Ngambil uang lagi. Lempari lagi 100 ribu. Ngambil uang lagi. Ya atau tidak? Tapi yang keempat. Jangan ngelempari uang. Yang keempat itu lempari kerikil. Agak gedean dikit. Pas sini itu dibatok kepalanya. Kelotak gitu. Kira-kira ngambil kerikil atau ngeliat ke atas. Kalau ada yang bilang ngambil kerikil. Ini SD-nya gak tamat ini pasti. Pasti dia akan kelotak gitu. Dia gak butuh kerikilnya. Dia akan ngeliat ke atas. Siapa yang lemparin saya? Kita ini filosof hidupnya kayak gitu. Kita kadang-kadang dikasih nikmat kita lupa. Tetapi ketika kita dikasih ujian dan musibah. Maka kita ingat sama Allah. Terima kasih telah menonton.